Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Seperti biasa, jadi di video hari ini Aku mau share mengenai info tiktok affiliate Jadi kebetulan ada yang komen di youtube ku Dia itu nanya Kalau promosi tiktok affiliate itu apa harus satu brand Terus katanya dia gak punya produk buat tiktok affiliate Apa harus izin share langsung bisa Aku bakalan jawab pertanyaannya Langsung aja masuk dulu ke tiktok ya Supaya ada gambaran gitu Jadi kalau misalkan untuk produk tiktok affiliate Sebenernya gak usah satu brand juga gak masalah Kalian bisa nge-share misalnya produk fashion Misalnya peralatan rumah tangga Atau misalkan kalian mau nge-share-nge-share kayak kosmetik Kemudian minyak wangi dan lain-lain Cuman memang diarahkan atau misalkan kayak direkomendasikan gitu ya Seharusnya seharusnya mendingan kayak misalkan peralatan rumah tangga All in peralatan rumah tangga gitu Biar apa ya Biar satu ini aja gitu Biar satu produk aja Misalnya kayak bukan satu produk ya Kayak misalkan aku kan nge-share-nya peralatan rumah tangga nih kebanyakan Jadi orang tahunya bahwa aku itu nge-share peralatan rumah tangga Tapi kalau misalkan mau random fashion juga sebenernya gak masalah sih ya Tergantung produk apa yang pengen kalian promosiin kayak gitu Nah kalau misalkan gak punya produk Bisa aja sih ngambil video dari supplier Cuman harus info aja ke supplier gitu Terus kalian juga kalau ngambil produk atau video dari supplier Misalnya baju kemeja nih Nah kalian juga harus mempromosikan kemeja punya supplier tersebut gitu guys Jangan kalian nyomot dari toko itu Tapi kalian promosiinnya misalkan barangnya orang lain Misalnya kayak produk keranjang kuningnya menautkan yang punya orang lain gitu Ya kalau misalkan kalian ngambil dari toko A ya kalian juga harus mempromosikan keranjang kuning dari toko A Terus aku juga mau kasih tips ke kalian semua nih Atau misalkan ke yang tadi ya yang nanya di youtube aku Kalau misalkan gak punya produk Kalian sebenernya bisa download di Pinterest ya untuk peralatan rumah tangga Jadi di Pinterest ini banyak banget produk peralatan rumah tangga dari luar gitu loh guys Jadi maksudnya kayak video-video Cina kayak gitu-gitu Dan kalian tuh bisa download produk-produk Cinanya gitu Jadi karena di tiktok juga kan udah banyak ya Maksudnya kayak Apa ya di tiktok itu banyak banget Apa namanya Kalau misalkan ngeling keranjang kuning mengenai peralatan-peralatan rumah tangga kayak gini guys Jadi kalian juga bisa memanfaatkan produk-produk kayak gini Dan ini emang punya Apa namanya Punya orang luar ya Misalnya kayak ini home like Itu kalian bisa banget Nah video-video kayak gini guys Jadi tuh kayak bener-bener peralatan rumah tangga gitu Nih ini juga punya orang luar ya Lo aray gitu Dan ini tuh kalian walaupun download produknya Udah ada gitu di link keranjang kuning tuh Kayak udah gak asing lagi nih sama produk-produk kayak gini gitu Walaupun ini video Cina Tapi guys ini tuh udah ada di keranjang kuning tiktok Makanya aku juga lebih banyak produk yang aku promosiin tuh kayak produk-produk Cina kayak gini Itu gadget stage Kalian kalau misalkan promosiin produk kayak gini Itu aman kok Maksudnya gak kena copyright Misalkan gak kena info pelanggaran dan lain-lain Karena selama ini aku juga Promosinya produk-produk kayak gini keranjang kuningnya guys Dan kalau nanya berdapat komisi gak jelas dapet Karena ada yang beli juga dari hasil sharing-sharing produk kayak gini Dan menurut aku ini tuh lumayan banget Nah ini kayak meja kayak gini kan di tiktok udah banyak juga gitu Maksudnya kayak produknya udah banyak walaupun ini videonya video Cina Kadang sih bahkan ada soundtrack-soundtrack video Cina nya gitu Cuman kan kita nanti bisa diganti Nih yang kayak gini-gini juga banyak Ini dari home goods live Jadi kayak apa ya Aku tuh download dari Pinterest orang luar gitu Maksudnya kayak ya video re-upload Cina gitu Tapi dan ini tuh kalau misalkan di upload di tiktok Ini tuh gak pecah sama sekali Dan kualitasnya oke banget Nah kalian bisa download videonya tuh dari sini Kalau misalkan gak punya produk untuk dipromosikan Dan untuk cara downloadnya sendiri Caranya kayak gini guys Gak bisa download langsung di Pinterest Jadi kalian harus masuk dulu ke web Nih ada titik 3 Kemudian kalian salin dulu tautannya ya guys Ini cara downloadnya ya Terus kalian bisa masuk ke chrome Nah di chrome kalian boleh Misalnya nih download video Pinterest Nah ketik aja Terus nih yang pertama muncul nih yang ada E kuning Itu kalian klik aja Kalau udah klik nanti bakalan muncul kayak gini Terus kalian tempel aja Dan klik download Nah ini adalah cara downloadnya Nanti kalau misalkan udah muncul nih Video kayak gini Disini tinggal tap aja nih Misalnya kayak gini Tap aja sama kalian Nanti bakalan muncul Tapnya di titik 3 sebelah kanan ya guys nih Terus kalian tinggal download Dan menurut aku ini downloadnya juga mudah banget Kayak gak banyak iklan Skip-skip iklan gitu Langsung Pencet langsung ke download Kayak gitu Nih ini adalah hasil downloadannya Nih kalian bisa lihat Ini produknya Rak sepatu Dan videonya tuh oke ya guys Gak pecam sih Kayak gak burem Menurut aku rekomen sih Kalau misalkan kalian gak punya sampel Bisa banget pakai video Pinterest Pinterest kayak gini Nah yang aku bilang tadi Peraratan rumah tangga yang aku share Nah ini guys nih Jadi Apa namanya Nih ini yang rak yang pernah aku upload nih Ini keranjang kuningnya ada 2 Ada yang harga Rp 55.000 Ini yang zigzag sesuai dengan gambar Kalau ini kayak ada Lemari kotak sepatu gitu Jadi aku emang Suka nge-share itu Keranjang kuningnya nge-share-nya lebih dari 1 Jadi Aku biasanya variasiin dari harga Dan dari bentuk juga Kan siapa tau orang pengen Misalnya rak sepatu yang lain Kayak gitu Jadi Makanya aku biasanya Ya Apa namanya Lebih dari 1 keranjang kuning deh pokoknya Nah ini yang gantungan hook Aku 6 tuh malah Gantungan hook yang berbeda Dan harga juga berbeda Nah kayak gini Pokoknya tuh Bener-bener mudah banget ya guys Buat kalian yang gak punya sampel Gak usah pusing dan gak usah bingung Bisa download di Pinterest Produk-produk pelaratan rumah tangga kayak gini Karena sekarang udah banyak banget gitu Maksudnya kayak video-video yang bisa di re-upload Untuk dijadikan konten gitu Oke teman-teman itu dia ya video dari aku Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye